assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman oke otomotif channel kali ini kami kedatangan bario fi 110 ya teman-teman yang ini jadi ini permasalahannya teman-teman speedometernya ini ya ini tidak tidak bergerak tidak berjalan ya walaupun motor ini ngebut atau pelan itu ini enggak enggak ngaruh sama sekali ya di sini saya akan sharing ya sharing atau memberi apa istilahnya ya penyebab ya penyebab speedometer kita itu tidak berputar atau tidak bergerak di sini penyebabnya itu teman-teman ada dua ya pertama bisa dari kabel speedo ya banyak penyebabnya itu tadi teman-teman saya bilang itu ada dua ya ada dua pertama itu kabel speedo yang ini teman-teman kabel speedometer dan kedua itu adalah gearbox gearbox yang di sini teman-teman ini adalah bisa kita bilang gear penghubung ya gear penghubung dari roda ke kabel speedometer ini ini teman-teman jadi fungsinya cara kerjanya itu adalah saat roda ini bergerak gear ini berputar dan itu yang memutar kabel speedo atau kawat yang di dalam kabel kabel ini ya kawat yang di dalam kabel speedometer ini saya buka ya saya perlihatkan jadi cara mengeceknya teman-teman cara mengecek kabel speedo ini masih bagus atau tidak ya kita buka jadi kabel speedometer ini teman-teman kadang kelihatan tidak putus ya tapi bisa putus dalam artinya dalamnya yang putus teman-teman jadi caranya ya kita tekan yang di bagian lubang ini yang ini teman-temannya kita tekan yang ini ya ini kita tekan pakai obeng di sini gitu ya tekan pakai obeng lalu kita tarik ya jadi teman-teman cara mengecek kabel ini masih bagus atau tidak ya kabel speedometer ini adalah caranya kita putar teman-teman kita putar seperti ini jadi disaat kita putar kabel ini teman-teman terus di bagian speedometer itu bergerak itu menandakan bahwa kabel kita masih bagus kita buktikan sekarang ya ya teman-teman baik sekarang teman-teman kita tes kabel ini ya apakah masih bagus atau tidak jadi kalau kita lihat kondisi luarnya ini memang masih bagus teman-teman ya jadi kita lihat sekarang kenapa saya bilang kemungkinan gearbox ini teman-teman gearbox ini dipecah ya ini ya apakah karena apa ya Nadi kita periksa terlihat di speedometer teman-teman diputar kan ya itu berarti ada pergerakan teman-teman di saat kawat ya di saat kawat yang ini diputar teman-teman puter pan saat kawat itu diputar teman-teman jarum yang di speedometer di dorong sedikit dorong sedikit ya putar kiri lihat jarumnya ini teman-teman bergerak itu menandakan bahwa kabel speedometer ini masih bagus ya kabel speedometer ini masih bagus atau kita tarik aja ini teman-teman kita tarik aja ini jadi kalau yang masih bagus itu ini tidak akan putus teman-teman ya ya Jadi kalau yang sudah jelek itu pasti dia putus atau gimana ya atau seret gitu teman-teman ya baik sekarang kita buka di bagian gearbox teman-teman jadi penyebab pertama itu saya bilang tadi itu ada dua penyebab pertama bisa kabel speedometer yang putus kedua gearbox yang rusak jadi kita pastikan kabel speedometer ini masih bagus jadi sekarang kita buka kemungkinan yang kedua kita periksa kemungkinan yang kedua ya untuk mengecek gearbox ini teman-teman gearbox ini ya rodanya harus kita buka ya disini kita gunakan kunci 19 teman-teman ini ya di 19 ring jadi kita lihat sudah di sini ya di sini ya di sini di sini akan berganda oke Oke teman-teman seperti ini jadi cukup kita buka aja longgarkan lalu kita putar kersoknya sebelah ya seperti ini tuh jadi gearbox ini temen-temen yang diri yang ini ya giri yang ini ya teman-teman ini akan nyangkut ke bagian besi yang di roda ini teman-teman ini ada besi ya ini besi pengait lah bisa kita bilang gitu ya jadi itu yang nyangkut ke sini jadi di saat roda berputar maka ini juga akan ikut berputar ya teman-teman seperti ini lalu ini akan memutarkan plastik yang ini ya plastik yang ini nih ini akan berputar sini teman-teman diperhatikan ya perhatikan lubang ini teman-teman lubang itu akan berputar ini kurang jelas ya eh nah lubang yang dalam itu ya perhatikan plastik yang di dalam ya ya saya buka aja deh ya ini kita dorong ya di sini kita dorong cara kita buka ini ya teman-teman kita dorong seperti itu ya ini yang keluar teman-teman lihat teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya jadi ini teman-teman akan bersentuhan dengan yang ini ya ini tuh jadi di saat roda berputar bisa roda berputar teman-teman maka plastik ini akan berputar juga ya ini jadi tadi di saat berputar seperti ini plastik ini berputar ini yang memutar kabel speedo ya jadi masuk ke sini dia tuh kabel speedo yang ini masuk ke lubang ini ya tuh itu jadi berputar begitu ya teman-teman ngerti ya kira-kira ya teman-teman seperti itu tadi roda berputar maka ini juga akan berputar jadi kenapa dia ini saya bilang tadi gerboknya yang rusak karena teman-teman bisa lihat ya di sini ini sudah aus ya teman-teman sudah aus ini namanya juga plastik ya bergesekan terus-menerus dan juga kotor seperti ini teman-teman jadi aus iris ya yang ini jadi itu disebabkan itu menyebabkan ini karena kotoran ini ya jadi agak pelan putarannya sedangkan di roda itu kencang jadi ini yang tergesek lah ya yang habis ya teman-teman jadi ini harus kita ganti plastiknya yang ini Oke kita ambilkan dulu yang ini setelah saya cari teman-teman ternyata eh sambungan gear yang dalam tadi itu ya yang ini ternyata nggak ada di bengkel tapi adanya satu set ya nah ini yang satu set ini jadi maksudnya satu set itu temen-temen ya itu sama luarnya ini juga ya jadi gear-girnya satu set lihat ya temen-temen tadi yang dalam itu berputar temen-temen tuh ya jadi bisa roda berputar maka plastik itu akan memutar kawat speedometer terakhir kita tes sekarang ya kita pasang sampai jumpa temen kita needed sampai jumpa ya top % kind udah kencang kan sekarang kita pasang teman-teman sekarang kita tes ya jadi kalau dia kependekan itu teman-teman di saat kita lepas standarnya atau dipakai standar tengah seperti ini maka kabel ini akan mengerak seperti ini ya mengenceng gitu ya sekarang kita kita tes puter oke kita tes puter ya dad tolong puterkan rodanya dad ya tes puter nah kelihatan teman-teman ya kelihatan di jarum speedometer ini bergerak bahkan hanya putaran tangan teman-teman apalagi kalau kita ngebut teman-teman ya oke oke teman-teman jadi cara masangnya ya atau penyebabnya juga sudah kita jabarkan ya semoga video ini bermanfaat teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya ya agar terhubung dengan video-video kami yang terbaru sekian thank you matur tampiasih wassalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati video-video saya